Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia Ku tinggalkan semua ada akhirnya saat ku kembali ke surga Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan Yang akan kita dengar dari Lukas 12 ayat 15 demikian Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Saudara, menjadi kaya itu tidak salah Bekerja sekuat tenaga untuk memiliki banyak harta itu baik Sebab tanpa harta kita tidak dapat memperoleh apa yang kita butuhkan Namun Yesus mengingatkan Kita perlu berhati-hati dengan kekayaan yang kita miliki Juga perlu berhati-hati dengan keinginan kita untuk memiliki banyak harta Sebab jika kita tidak waspada Maka harta kekayaan akan mencelakai kita sendiri Orang yang tamak adalah orang yang mengumpulkan banyak harta untuk dirinya sendiri Harta menjadi tujuan utamanya Sehingga ia menjadi ekois, tidak peduli pada orang lain Dan menjadikan harta sebagai ukuran utama dalam hidup Itulah sebabnya orang yang tamak akan memperlakukan orang lain berdasarkan harta dunia Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi tamak Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita semua untuk waspada terhadap ketamakan Mari saudara kita tidak hanya berusaha untuk memiliki banyak harta di dunia Tetapi juga mengupayakan harta di sorga Caranya mari kita hidup tidak egois Mari berbagi berkat yang kita miliki kepada orang lain Dan tempatkanlah Tuhan sebagai tempat yang utama di dalam kehidupan kita Saudara mari bersama kita berdoa Dan di akhir doa ini Bapak Ibu Saudara dapat memanjatkan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang Maha Kasih Kami mengucapkan syukur atas berkat rahmat yang telah engkau berikan kepada kami Saat ini kami berdoa memohon berkat dan penyertaanmu Untuk pekerjaan-pekerjaan yang engkau percayakan kepada kami Kiranya Tuhan kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami itu sebaik-baiknya Terlebih juga untuk saudara-saudara kami yang mulai merintis usaha Berikan semangat dan tambahan kreativitas kepada mereka Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sakit dan berusaha lanjut Mereka yang terdampak COVID-19 kiranya engkau juga berkati Sehingga pemulihan tubuh dapat terjadi Demikian pula kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan oleh karena berbagai hal Baik karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi Atau karena komunikasi di dalam keluarga yang terhambat Atau hal-hal lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Penghiburanmu kiranya senantiasa ada pada mereka Dan pertolonganmu untuk menyelesaikan persoalan itu Kiranya juga senantiasa dapat mereka rasakan Ya Bapak, jika nanti kami akan mengistirahatkan badan kami Berkatilah kami ya Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa Amin